Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberikan beberapa tips kompitas kepada Anda di rumah Sehingga perjalanan mudik Anda berjalan dengan lancar dan aman tentunya Berikut beberapa tipsnya Pertama, yakinkan aliran listrik di rumah Anda yang tidak terpakai Harap dicabut, tak bisa mengakibatkan terjadinya konsulit listrik di rumah Anda Kedua, cabutlah selang menuju ke komplegas Anda yang tidak terpakai Sehingga tidak terjadinya kebakaran di rumah Anda Ketiga, matikanlah seluruh kerang air di rumah Anda Sehingga tidak terjadinya kebanjiran di rumah Anda Keempat, nyalakanlah lampu penerangan di bagian depan teras rumah Anda Dan di bagian belakang rumah Anda Sehingga malam hari rumah Anda kelihatan lebih terang Kelima, yakin dan pastikan pintu dan jendela rumah Anda benar-benar terkunci Kenam, jika Anda memiliki barang-barang berharga dan surat-surat berharga Titiplah di tempat penitipan yang lebih resmi Dan di sini disarankan di kantor pegadian Ketujuh, jika Anda memiliki hewan kesayangan Anda Titiplah di tempat penitipan hewan yang lebih aman Sehingga bisa mendapatkan perawatan yang maksimal Kedelapan, sampaikanlah pesan kepada tetangga Anda maupun ke RTRW Bahwasannya Anda sedang melaksanakan mudik lebaran untuk beberapa hari ke depan Kesembilan, harap untuk tidak berselfie dan membagikan atau men-share ke media sosial Bahwasannya Anda sedang melaksanakan mudik Hal ini bisa mengundang para tindak kejahatan untuk melakukan aksinya Kesepuluh, titiplah beberapa sendal di depan rumah Anda Untuk mengalabui bahwasannya Anda sedang berada di rumah Mungkin demikian beberapa tips kamtimas Untuk mudik lebaran ini Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh